Yang jadi masalah ketika orang tersebut memberikan kuasa kepada pengacara yang baru Namun dia belum mencabut kuasanya dengan pengacara yang lama Nah ini sangat haram hukumnya bagi pengacara untuk menerima kuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin Jumpa lagi dengan saya di channel youtube isramlaw Nah kita bincang-bincang hukum lagi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami Tentunya pembahasan kali ini tidak jauh dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum Nah segmen kali ini saya mau bahas mengenai advokat atau pengacara Bolehkah seorang advokat atau pengacara menerima kuasa dari seseorang yang sedang bermasalah hukum Tetapi telah diketahui orang tersebut masih tertikat kuasa dengan pengacara yang lama Nah perlu diketahui teman-teman ya bahwa Kalau hanya sekedar sharing, diskusi, konsultasi ya antara orang dengan pengacara Itu tidak masalah sah-sah saja Yang jadi masalah ketika orang tersebut memberikan kuasa kepada pengacara yang baru Namun dia belum mencabut kuasanya dengan pengacara yang lama Nah ini sangat haram hukumnya bagi pengacara untuk menerima kuasa dari orang tersebut Lain halnya ketika seseorang tersebut telah memberikan kasus kepada pengacara yang lamanya Misalkan contoh kasus perdata Nah lalu kemudian memberikan kasus kepada pengacara yang baru Dengan kasus yang berbeda yaitu kasus pidana misalkan Nah itu tidak jadi masalah Yang jadi masalah ketika kasus yang sedang atau masih jalan Yang lagi ditangani oleh pengacara lama Lalu dia kemudian memberikan kepada pengacara yang baru dengan kasus yang sama Nah ini tidak boleh Kecuali orang tersebut mencabut kuasanya dengan pengacara yang lama Dengan dibuktikan surat pencabutan kuasa Nah itu baru boleh ya Boleh seorang advokat ketika Boleh seorang advokat menerima kuasa tersebut ketika sudah ada pencabutan kuasa Dari pengacara lamanya atau perkara yang berbeda Nah itu ya teman-teman ya Ketika itu diterima padahal kasus yang sedang masih berjalan Ditangani oleh pengacara lamanya Nah tentu ini bumerang nih ya Ini haram hukumnya bagi pengacara Untuk menerima kuasa dari seseorang yang diketahui masih terikat dengan kuasa lamanya Nah tentu ini langgar kode etik Langgar undang-undang advokat Nah itu ya teman-teman ya Jadi sangat tidak boleh nanti konflik of interest dan bisa diadukan ke dewan etik Dewan kehormatan advokat Nah selesai karirnya ketika itu dilakukan Nah oke teman-teman ya Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua Demikian Assalamualaikum Wr Wb Salam